Anda kembali di iNews Malam, pemirsa sudah 10 jam. Bahar Bin Smith masih diperiksa sebagai saksi di Barreskrim Mabespori, Jakarta. Bahar diperiksa sebagai saksi atas kasus tindak pidana ujaran kebencian. Hingga kini masa pendukung Bahar Bin Smith masih menunggu di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan Barreskrim Mabespori. Mereka menunggu hingga Bahar Bin Smith usai diperiksa. Kehadiran mereka juga untuk mendesak kepolisian agar menangani perkara ujaran kebencian secara profesional. Sudah 10 jam berlalu, Bahar Bin Smith masih diperiksa. Ia tiba di Barreskrim Mabespori, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat siang tadi. Bahar diperiksa terkait ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo. Ini adalah panggilan kedua setelah panggilan pertama pada Senin kemarin, Bahar tidak datang karena mengaku belum menerima surat panggilan. Bahar Bin Smith tiba di Barreskrim Mabespori, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat untuk memenuhi panggilan penyidik. Bahar diperiksa sebagai saksi dalam kasus ujaran kebencian yang diucapkannya terhadap Presiden Joko Widodo. Ujaran kebencian didapat dari video ceramah Bahar Bin Smith yang sudah ramai di media sosial. Dalam kasus ini, polisi sudah memeriksa belasan saksi, termasuk diantaranya Habib Mahdi, panitia yang mengundang Bahar Bin Smith untuk ceramah dalam peringatan maulid nabi di Palemang, Sumatera Selatan pada 8 Januari 2017 lalu. Selain itu, penyidik Barreskrim Pori juga sudah memeriksa sejumlah saksi ahli untuk mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bahar. Kasus yang berjalan di Barreskrim ini bermula dari pelaporan Jokowi Mania pada 28 November 2018. Sekjen Jokowi Mania mengatakan, laporan ini didasari ujaran kebencian terhadap pimpinan negara. Ujaran-ujaran kebencian yang disampaikan Bar Bin Smith ini sudah sangat keterlaluan. Keterlaluannya gini, Jokowi ini adalah pemimpin bangsa, pemimpin kami, pemimpin dia juga. Yang dia hina bukan lagi Jokowinya, tapi kita bangsa ini yang dihina. Maka, ya kami berharap apa yang diinginkan itu terjadi. Semoga dia busuk. Dan Abib Bahar itu bukan apa-apa. Dia orang bukan yang menakutkan, tidak menyeramkan. Orang yang lucu. Bahar tidak hanya dilaporkan di Barreskrim Polri, namun juga Polda Metro Jaya yang dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia Muwanas Al-Aidit, yang juga sudah berstatus penyidikan. Tim Liputan, Ainius melaporkan.